Intro Hai, kenalin, ini temen gue Jet Temen yang paling excited tentang Korea, Kpop, dan juga Blackpink Kalau yang gini, Juliana, biasa sih dipanggil Aleng Pemain basket super friendly, yang doyan makan, dan traveling Ini gue, panggil aja Kegut Lelaki paling tambah disini yang bakal kasih lihat kalian bagaimana serunya 4 bulan student exchange kami di Korea Let's check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Thank you very much I'm Yun, from Korea I'm student of this Hanyang University I'm junior and I majored in business administration Okay, what do you say? What do you think studying in Hanyang? Ah, in Hanyang First of all, the campus is really beautiful There are really beautiful hotspots to study together with your friends I recommend you to come here with your boyfriends or girlfriends here Studying together is nice Yeah, really nice Yeah, really nice Yeah, really nice And there are many really good facilities and there are nice professors and good friends such as Juliana and... And there are many veterans Thank you very much Jadi kalian udah ngeliat sebagian kecil aktivitas kita di Hanyang Erika Kampus. Banyak banget hal yang positif yang kita bisa dapetin di Hanyang Erika Kampus ini. Mulai dari temen baru, dari Perancis, Jerman, sampai Korea, disini semuanya ada. Lalu juga cara ngajar yang asik-asik, profesor yang ramah banget, dan budaya yang kalian lihat di K-pop itu beda banget. So kalian harus coba yang sendiri, gimana rasanya hidup di Korea. Nah, asalkan kalian tau juga, Hanyang ini termasuk 10 kampus terbaik di Korea, dan 3 besar kampus terluas di Korea. Kalian bayangin aja, mereka punya sembilan fakultas dan 42 jurusan. Jadi kalian punya banyak pilihan. Mulai dari dance, sport, music, sampai engineering dan rombok 3, semuanya bisa kalian pilih di Hanyang Erika. Nah, mau dari S1, S2, S3, S3, semua ada, kalian tinggal pilih. So, kuliah di Hanyang ya. Sampai bertemu di Hanyang. Bye-bye. Sampai bertemu di Hanyang. Sampai bertemu di Hanyang. Sampai bertemu di Hanyang.